musik 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 kenapa lan enggak bang ini aku lagi diwalku rompi angat itu bang berapa memang rompi aku ada rompi makasih bang oke bentar lagi aku bisa bikin mobil oh gitu iya lagi berusaha nih kau yakin transaksi gak pakai topeng gitu iya ya harus pakai topeng kan iya kau transaksi juga di gudang lagi aku enggak tahu aku enggak tahu malah aku kasih tau nama asli ah meninggal kau ntar malah cari ya bang bolong dan nama kamu nanti astaga bang bang yang bagi putih bang itu nih bang wawas olin aku enggak tahu bang ya kau hati-hati transaksi itu jangan kayak gini kok elang secara muda gini bener apa kenapa yang jualan elang kok udah banyak bener ya jualan elang iya aku kemarin nemu orang jual 180 ribu iya elang 180 ribu iya ya mungkin dia nemu orang yang jualnya murah sama dia dijual lebih mahal mungkin kayak gitu tuh terus transaksi juga lah disini kadang nah itu orang orang bodoh kalau disini astaga jadi harus keluar dari sini dulu bang ya iyalah namanya kau transaksi yang legal gini setidaknya kau pakai topeng kayak gini kau ditandai bisa mungkin kau dicari nanti malah udah telat astaga transaksi kayak gitu lu mendingan jangan kayak disini nih atau mungkin lu diikutin sama orang lu gak pakai topeng eh setidaknya pakai topeng kalau misalkan gak pakai topeng bahaya mereka kan tau lu beli kan lu pergi dibegal lalu diambil lagi kan iya misalnya lu dibegal kembalin diut gua gimana tuh iya iya bang iya atau gak kasih semuanya kan nah bodoh percaya doang jadinya kan astaga aduh jadi bingung aku nih bang eh yaudah iya yaudah bang hati-hati kalian berdua iya iya ada bang iya aduh nanti aku mau ngeburu orang yang jual main aku udah dapet duit 5 juta nih bang kenapa aku udah dapet duit 5 juta nih bang udah dapet duit 5 juta bisa tuh ini banyak hal nih hati-hati kau muka kau ditandai mungkin di sekeliling orang ini ini jangan-jangan mau begal aku nih iya iya gua ngeburu mau ngeburu orang yang jual mainan jadi sekarang sembarangan sembarangan bener orang jualan ah jual mainan om iya orang-orang jual mainan sekarang aku bukan om aku bukan om itu kalau kita harus temuin di dark chatnya om iya iya terus ya orang-orang kayak gitu tuh pintar juga kalau misalkan ngejual ya pasti tempat-tempat yang jarang ditemui kayaknya aku harus banyak belajar dari omnya nih astaga aku aku baru banget soalnya om masih belum tahu cara kerja dunia iya terik om di dapet uang 5 juta yang mana om itu udah baik tuh kan gini om ceritanya tuh panjang dong aku sering kebegal terus ada yang nyaranin buat armor aja itu legal gitu katanya kan nah aku saking asiknya buat armor ternyata armor yang kebuat udah 60 banyaknya om rajin kaki kau ya nah iya 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 berhasil dulu ya gua aja bikin 20 jadinya 3 cuman mau nangis rasanya iya 20 gagal lah itu antara rajin atau enggak gabut kayaknya sih gabut siapa om ah males dibegal tadi aja pak aku dibegal pak dibegal tau gak yang menggunain nitro gimana itu kan di use terus otot apa makanya otot x kok gak ada efek ya ah gak ada efek iya gak ada efek kayak biasa dong ada kayak luarin nas gitu ya jadi om itu naik mobil terus di use abis itu pencet otot x itu baru nitronya berfungsi dengan baik ditahan om oh ditahan ya ya ditahan jadi setiap pakai itu ditahan kalau gak dipakai dilepas aja gitu supiranya ini apa yang intes gitu emang ada om yang merusak ini harga pasaran emang wah udah rusak sih om kalau menurut sih wah itu harus dicari sih om kayak gitu mau diburu dulu emang harga pasaran berapa om aku takut merusak nih sekarang kan gini om yang jualannya aja kan udah gak ada lagi masa orang warga biasa udah bisa jualan nah gitu tuh dapet dari mana lah mereka dari pemerintahan itu udah di riset belum om kayaknya udah di riset tuh peluru apa pelurunya aja kan udah dinormalin berarti udah di riset om ya gua pernah beli waktu itu ya beli 3 pelurunya sama semua bisa sama semua emang iya om maunya kan emang sekarang 50 om enggak bukan masalah kan itu kan dulu kan 232 iya tiga-tiga senjatanya 232 bisa timingnya bisa sama gitu pelurunya emang gitu tuh mungkin tuh orang udah nyedihin peluru kali atau gimana kayaknya ada salah orang buat klip sih banyak emang keliaran aja kan 1 kali klip kan 50 reload gak mungkin kan bisa sampai 232 berarti kan 250 oh tiga-tiga nya sama waktu itu tuh gak mungkin kan dia nembakin sengaja di reloadin sisanya oh semua senjatanya pelurunya 233 gitu iya gitu kalau satu yang 233 satunya 220 bentar om katanya pengen ngeburu orang yang ngejual senjata DE itu secara ilegal emang om ini jualan senjata atau gimana nih om enggak om polisi enggak iyalah om soalnya apa gue kemarin aja di begala mana ayam tuh mereka udah pada pakai senjata semua iya iya bener bener aku pernah tuh orang kerja ayam ngebegal aku tuh buat senjata dia aku tanya kok tukang ayam buat senjata buat jaga-jaga katanya eh siapa nih eh om om ini siapa nih namanya om siapa ya Aldoom oh Aldoom Aldus iya global om kenal namanya Axel Snow gak om oh yang temen saya om yang udah CK kan udah CK udah CK udah CK si Axel pokoknya udah mati om oh iya iya udah mati CXL udah bukan Axel lagi dia di ini di mutilasi temen sendiri ah tapi Katong om om yakin om emang namanya siapa om nama siapa namanya ini iya gak tau lagi sih sekarang gue liat berita langit aja om om temennya seringin itu ga om apa sering ke ngibisi gabut gitu ya jual apa dia dia kan gue kan biasanya tuh biasa sama dia tuh hmm itu om temen baik om atau gimana eh kenal aja om oh kenal aja bukan temen baik bukan temen baik om 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 dia orang ada di kota atau gimana tuh om ya terus saya ini nah coba tuh sms om 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 aku kan baru nih mau tanya nih om om yang profesional nih emang kalo harga DE tuh harganya berapa terus kayak Glock itu harganya nah om nah om om ngobrol dulu dah aku mau ambil minuman aku di mobil ya oke ok Glock jangan dipakai So guys jadi gue jelasin dulu untuk nama DPO yang gue cari Axel Snow itu adalah DPO Trickster Jadi kalo misalkan kalian liat live gue kemarin Jadi si Brian ini kan mergokin orang pake baju Trickster kan Nah terus udah ketangkep tuh Nah entah kenapa si Axel Snow ini kabur Dan intinya dia itu jadi DPO kita Kenapa dia pake jaket itu Seharusnya kalo misalkan memang dia itu kooperatif atau gimana Dia cabut atau engga lepas pakean baju Trickster itu Dan ini ternyata gue ketemu di gudang temennya dia gitu Nah gue pura ngambil-ngambil aja makanan yang ada disini Ini minuman Ini gue gatau nih DPO yang gue tangkep Ada atau engga gitu Ada om di kota bang Axel Oh ada di kota tapi Gatau tapi belum dibaliknya Oh gatau ada di kota atau engga Iya gatau Emang dia kalo misalkan Emang si bang Axel kalo misalkan ke kota Jam internasional malem ya bang Axel Siang gini jarang om Jarang sih pada tidur semuanya Bunya temen gue pada tidur om Ah iya kah Iya aku ajar Karena mau ngeburu yang orang-orang Jual kayak orang tadi tuh Ada biasanya ada yang Ada yang Ada yang Oke Gue bura-bura ini Gue tanyain-tanyain kan Dapat dari mana Padahal Itu yang nyediain Senjata nya kan pada Sengaja emang Sama di kota om Ngeliatin apa proses Persenjataan di kota Gimana Oke Bang 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 mau nanya Si bang Axel tuh punya usaha apa ya Dia punya bisnis senjata gitu Oh bilangin Aku juga denger-denger Bang Axel katanya kan punya senjata tuh Iya Nah terus Aku pengen beli Kalo boleh Gitu Aku dapet nih Nomor Ada polisi korum Apa jual di What? Polisi korum? Iya polisi korum Namanya siapa om? Aku siap namanya Neuontak doang Siapa namanya? Nggak, aku siap namanya Aku nggak tau nih katanya Mana elu katanya Gue ada Langning Polamo 250 aja nih Bisa kurang Ada dua Aku nomor polisi korum Bang Bang Boleh minta nomornya Bang Axel nggak? Mungkin nanti kalo misalkan malem Saya coba hubungin Bang Axel tuh Oke bang Coba Yang gue jebak nih guys 95 95 95 95 95 Sebutin apa gimana? Sebutin aja ya Sebutin aja 95 Ya 59 69 Saya ulang ya om 95 nya 3 kali 96 Nah iya oke Oke Coba saya SMS Bang Axel Bilangin aja langsung Om Om pesen senjata kan Oke Bang mau pesen senjata Orang sekarang pada sembarang ada pake Ini apa pake Nah narkoba Dibisang Ngeburu orang? Ngeburu orang Ngeburu orang? Iya Yang sering merusak senjataan di kota Wah Kalo itu bukan kerjaan aku om Kalo ngeburu-ngeburu gitu Nah kan Jatuhnya konsumen om Bukan supplier om Aku Lagi nya Iya Makanya kayak Bang Axel ini kan supplier tuh Iya Aku konsumennya Jadi hanya sebatas konsumen ya Iya Sebatas konsumen aja Gua Gua juga sebagai konsumen juga Yang senang Geram aja sih Ngeliat Warga Hampir seluruh warga udah punya senjata Hmm Berarti Perputarannya itu Bisa dibilang Sangat cepat om Iya om Aku juga dapet itu Waktu itu kan Iya Emang sengaja Orang yang Bial senjata Emang sengaja Enggak masuk kota Emang sengaja ini ya Masih ada aja yang jalan Nah pertanyaannya tuh Tereka dapet dari mana Itu doang Oke udah kalo gitu Nanti mungkin kalo misalkan Saya menemukan Emang harga pasar om Kalo boleh tau berapa om Gitu aja Kalo Setau om Setau om Setau om Tiga setengah sih pasarnya Tiga ratus lima puluh Dijual Seratus empat puluh ribu Aku nemu orang Ih Ngacau banget kali itu Dari Lah tadi om Kenapa suruh aku jual Dua ratus lima puluh ribu Eh Terus siapa Ke orang Tadi Oh yang mana tuh Kan aku jual Elang tadi Om bilang Dua ratus lima puluh ribu Aku ngeliat ini Harganya udah turun kan Pasarannya Ya udah udah sepuluh aja Harusnya om tadi Hasut tiga ratus lima puluh Cua anak ketua Kira Kira kan harga pasaran Ulangnya berapa Astaga Miskin aku juga Aku miskin banget Berarti Intinya kalo pasaran sekarang Dua setengah di kota ini Iya Dua setengah Dua setengah Dua setengah Jadi hancur Perekonomianya Dua setengah itu udah gak logis sih Eh Oke Berarti harus nemuin orang itu ya Iya om Coba om kalo ketemu Kalo malem nanti Om ya Coba lu konfirmasi om Emang aslinya Berapa dengan kasih om Boleh deh Nanti malem coba Aku cari om Eh tadi bang siapa bang Oh Aldo bang Bang Aldo thank you ya Buat informasinya nih Oke bang Oke Dan Ayo Aku ajak jalan-jalan Ayo Ayo bang Ayo bang Kau naik mobil apa tadi Itu di belakang Mana Ada kau parkir aja dulu sini Aku mau ngomong sama kau Oke bang Naik apa bang ya Jangan naik Aku kasih tau Kau kalo misalkan jual-jual kayak gini Jangan di tempat yang kayak gini Ini banyak sekali Penjahat-penjahat disini Oh Kalo Kau menjual Harus dicerdik Cari tempat yang jarang digunis seseorang Oke Oke bang Oke Apalagi kau kedengeran mungkin ngejual Terus ngerusak Perekonomian disini Wah bisa-bisa Kau dicari bisa digunis Nah itu dia bang Aku takut tadi Makanya aku Seenggaknya pake top pen Tapi Buka top pen Janganlah sekali-sekali kau jual disini Baya Oh gitu-gitu Kau ambil barangmu Kau pergi ke suatu tempat Baru Kau jual lah disana Oh gitu bang Oke Aku ini baru pertama kali jual kayak gini bang Nah gitu Iya baru pertama kali banget nih 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 Kau mau aku kasih kerjaan gak Kau mau bang Kerjaan apa tuh bang Ini Kau isi mensil dulu Aku kasih tau kerjaan Ini Bisa dibilang Kau cari aja orang ini Nanti aku bayar Oke bang Aku butuh mata-mata soalnya Oke bang Bisa aku bang bisa Kau kan keliatan polos Iya bang Ya Mungkin orang bisa Percaya Sama kau Oke bang Oke Kucoba bang ya Tapi Tapi Ini ngeri gak bang Kau cari orang lain aja Orangnya dimana Nanti aku temuin orang itu Oke Oke Udah kerjaan kau disana aja Oke bang Rompimu kau jual berapa tadi Laku 150 ribu bang Laku 150 ribu Iya Sisa berapa rompimu itu 35 biji 35 biji Iya Kau jual laku berapa 125 ribu aja bang 125 Kalo beli 20 Daftar berapa 120 bentar bang Coba kau hitung 2,4 2,4 Aja bang Harusnya 2,5 2,4 Yakin 2,4 Iya bang Yakin lah 2,4 lagi udah 7,4 7,4 Iya bener 2,4 Aku beli 20 ya Oke Oke Terus Mindainya PR banget dong Gapapa bang Nanti biar Kalo perlu aku yang Mindahin ke mobil ku Aku mindahin juga ke mobil abang Gampang itu bang Biar aku aja Iya Nanti masukin locker lah gitu Nanti masukin locker lah gitu Iya sih gitu Iya kan Kalo abang Iya Kalo abang mau langsung di lockernya bisa juga Hmm Kau kasih aku lagi gitu kan intinya Iya Terus aku yang naruh satu-satu gitu ya Iya bang 2,4 juta nih aku kasih Iya bener bang 2,4 juta bang Oh Wah Gila Makasih bang Aku beli 20 Oke oke bang Aku punya kerjaan ke kau nih Aku kasih nomor orang ini kau catat Oke Gapapa nomornya bang Ini nomornya Lihat Kau tangkep dia hidup-hidup Jangan kau bikin bunuh dia Oke Intinya kasih tau Boleh Boleh Diborgol aja Kau orang ini dapet Ini kau jebak aja Kau jebak Dia katanya Sering Malem Jam Internasional Oke bang Jadi Mungkin Kemungkinan malem Dia ada Gatau malem Gatau mungkin Sore ini Pokoknya Cari orang ini Hidup-hidup Oke Oke bang Berapa nomornya bang Tentang Tentang 9 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 Bisa dibisikin gak bang Oke Nah itu Bilang aja Kalau mau transaksi senjata Oke 5 nya 3 kali 9, 6, 9 ya Ini aku kasih uang Oke Cari orang ini dengan baik-baik ya Oke bro Ayo pindahin rompi Kalau gitu Bilang aja Kalau mau transaksi senjata Oke bentar bang Terus sesudah Kau ketemu orang itu Langsung aja borgol Kasih tau aku Titik koordinat kau dimana Oke bang Nanti kalau dia ngajak kawan-kawannya Gimana bang Ya sepinter kau Namanya aku bayar kau Kau pintar-pintar aja Atau enggak kalau borgol Itu borgol nanti bisa jalan enggak tuh Masih Kayaknya masih bisa lari sih bang Masih bisa lari ya Iya Gak apa-apa Kalau borgol aja Itu orang Itu orang kan pasti Gak bakal bisa nembek Gak bakal bisa Intinya Yang ngasih perlawanan Bisanya kabur kan Atau gini aja kali bang Aku kan udah Tahu nih lokasinya Aku langsung kasih tau abang gitu Iya atau enggak Kasih tau lokasinya ke kita Nanti aku yang OTW kesana ntar Oke oke bang Oke bang Oke Oke Bang sebelum kita ke gudang Boleh enggak Ke apa namanya Ke mana Ke ATM dulu bang Aku kebanyakan buat duit takut bang Dekat kena begal Ya udah apa ntar Ayo bang Sampai jumpa Sampai jumpa